Aksi kawanan perampok menggasak uang sebesar 25 juta rupiah dan sejumlah barang senilai 5 juta rupiah dari sebuah minimarket di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tiga bocah terekam kamera CCTV tengah mencuri sepeda angin yang diparkir di gang rumah. Perampokan minimarket di Jalan Raya Bojong, Kejabatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam CCTV pada 27 September lalu. Pelaku yang berjumlah lima orang mengancam dua orang pegawai minimarket yang ada di kasir dengan senjata tajam dan senjata api. Pelaku kemudian menyekap keduanya di gudang. Pelaku pun dengan bebas menggasak uang dan sejumlah barang. Peristiwa ini berawal saat dua orang pelaku masuk ke dalam minimarket dengan berpura-pura menjadi pembeli. Setelah dianggap aman, pelaku lalu beraksi setelah tiga orang pelaku lainnya juga ikut masuk ke dalam dan mengarah ke kasir. Kasus ini pun telah dilaporkan ke polisi. Pelaku menggasak uang sebesar 25 juta rupiah dan sejumlah barang senilai 5 juta rupiah. Polisi pun telah mengantongi identitas pelaku dan masih dalam proses pengecara. Kawanan perampok bersenjata api yang menyatroni minimarket di kejamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten pada 26 September lalu juga terekam CCTV. Sambil menodongkan senjata api, satu pelaku menggiring karyawan minimarket ke bagian belakang, sementara pelaku lainnya menggasak uang dan barang dagangan di baja kasir. Tak sampai di situ, para pelaku juga menggasak uang di perangkas senilai 10 juta rupiah dan membawa kabur sepeda motor milik salah satu karyawan minimarket. Perbekal rekaman CCTV, polisi menangkap 7 pelaku perampokan di daerah Jakarta Timur dan Bogor pada 27 September. Menurut keterangan polisi pada Jumat sore, kawanan perampok ini sudah melakukan aksinya di 18 minimarket di wilayah Tangerang dan Bogor. Dari tangan para pelaku, polisi mencinta 2 punjuk senjata api, 1 bilas senjata tajam, uang khas keperampokan senilai 3 juta rupiah dan 6 unit sepeda motor. Para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polres, Tata Tangerang. Tiga bocah di desa Jasem, kejamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto terrekam kamera CCTV tengah mencuri sepeda angin yang diparkir di gang rumah pada Rabu Malam. Suasana yang sepi saat malam hari, ketiganya datang dan langsung masuk ke dalam gang. Satu anak mengambil sepeda angin dan pergi menyeberang jalan. Sepeda angin diketahui hilang pada pagi hari saat pemilik sepeda akan menggunakannya untuk pergi sekolah. Meski telah terlihat di rekaman CCTV dengan jelas, pemilik rumah tidak mengetahui identitas ketiga anak tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia Diduga akibat hubungan arus pendek, sebuah bus pariwisata terbakar hebat saat dilakukan perbaikan di depan rumah warga di Ngawi, Jawa Timur pada Jumat siang. Sementara itu sebuah motor terbakar di jalan Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Arenta, Gerang Selatan pada Jumat siang. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun api membakar seluruh bagian motor hingga hangus. Ada bus terbakaran, gak tahu tiba-tiba terbakar. Inilah video kebakaran hebat yang menimpa bus pariwisata PO Cahaya Muda yang terjadi di desa Uedodaren, Kabupaten Ngawi, Jumat siang. Kobaran api begitu besar dan dengan cepat menghanguskan seluruh bagian bus. Menurut mekanik bus Sugianto, kebakaran itu bermula saat bus diparkir di depan rumah warga karena dalam proses pengecatan. Saat itu mesin dalam kondisi mati. Namun tiba-tiba muncul kobaran api dari bagian AC tengah dan menjelar ke bagian atap depan. Montir bus segera berlari karena takut tersambar api. Sementara warga yang melihat kebakaran tersebut juga tak bisa berbuat banyak karena api begitu cepat membesar dan melahap seluruh bagian bus. Tentu. Tahu-tahu waktu dari tengah itu keluar api, asap dulu terus api. Terus apa-apa lakukan? Hanya lari, lari turun dari warga, dari air, tapi gak nuntut. Tahu-tahu waktu besar, langsung besar. Beginilah detik-detik rekaman video sebuah motor terbakar yang direkam oleh salah seorang pengguna jalan. Sontak kejadian tersebut menjadi tontonan warga maupun para pengguna jalan. Lantaran tidak ada seorang pun yang berusaha memandamkan api yang tengah membara di siang hari. Kejadian bermula saat pengendara sepeda motor yang diketahui seorang wanita melintas di jalan Boulevard Bintaro Jaya. Kemudian motor yang dikendarainya mengeluarkan asap pada bagian aki. Hingga pada akhirnya motor tersebut terbakar. Wanita yang panik kemudian meminta bantuan kepada warga untuk dapat segera memandamkan api. Namun sayang tidak ada seorang pun yang dapat membantu hingga motornya pun hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan motor yang sudah hangus terbakar dibawa pulang oleh pemiliknya.